5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik yang duduk di kelas 4 sekolah dasar Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran yang kedua Kita langsung saja ya ke materinya Menyaksikan pawai budaya membuat edo kagum akan keberagaman budaya di Indonesia Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama-sama Keberagaman budaya Indonesia sangat indah Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia Taukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia Nah pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia Di Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi Adik-adik bisa melihat pembelajaran satu yang sudah Kak Citra upload kemarin Ini adalah budaya Indonesia Nah budaya di Indonesia ini berupa tarian dan rumah adat itu bisa dibuat dengan tangram Nah tangram itu apa Kak Citra? Apakah itu tangram? Tangram itu terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di bawah ini Nah untuk membuat tangram ini kalian memerlukan kertas untuk kalian lipat menjadi bangun datar Cara membuat tangram yang pertama adalah Ambil kertas berbentuk persegi panjang Lipat diagonal kemudian potong sisanya Jadi nanti akan berbentuk persegi Kamu juga bisa langsung menggunakan kertas lipat yang sudah berbentuk persegi Potong persegi menjadi 2 buah segitiga Jadi diagonalnya kalian lipat lalu kalian potong Ambil 1 segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian Setelah kalian lipat menjadi 2 bagian Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil Ambil segitiga lainnya Lalu lipat sedikit Di bagian tengahnya Lipat sudut segitiga yang berlawanan Lalu potong Nah disini kita beri tanda dulu Lalu lipat bagian yang ini Ke arah yang kita lipat sedikit lagi Setelah itu segitiga yang kecil ini kita potong Sehingga membentuk 2 bagian bangun datar Yang pertama adalah trapezium Yang kedua adalah segitiga Ya itu lalu kalian potong Yang kelima Lipat trapezium tadi menjadi 2 bagian Nah lipatnya seperti ini adik-adik Lalu dipotong juga Lipat kembali satu bagian trapezium Sehingga kamu memperoleh bentuk persegi Dan segitiga Nah disini ya bangun 4, 5 Lalu disini ada juga bangun yang ke-6 Lipat kita ambil trapezium yang ini Lipat trapezium kecil yang tersisa Lalu potong menjadi 2 Nah potongnya seperti ini Ya adik-adik Maka kamu akan memperoleh bentuk Jajar genjang nomor 7 seperti ini Dan segitiga Setelah itu selesai Kalian bisa menyusunnya menjadi seperti ini Nah ada segitiga besar 2 Segitiga kecil 2 Ada persegi Ada jajar genjang Ada segitiga lagi Lalu kalian juga bisa membuat seperti ini Dari tangram yang sudah kalian buat Ini adalah bentuk bermacam-macam hewan Ada rumah dan lain sebagainya Keberagaman budaya Indonesia Juga terlihat dari tarian daerah Tari bungung jumpa dari Aceh Bungung jumpa ini berarti bunga cempaka Nah kita akan belajar tentang tari bungung jumpa dari Aceh Sekarang saatnya kamu berlatih nih adik-adik Menarikan tarian bungung jumpa Tarian ini dibagi dalam 2 gerakan Yaitu gerakan saat berdiri dan saat duduk Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri terlebih dahulu Lakukan gerakan ini dengan apa-apa atau hitungan dari gurumu atau orang tuamu juga bisa adik-adik Nah gerakannya Yang pertama adalah Kedua tangan di atas Kaki jinjit Hentakkan 2 kali ke kanan 2 kali Kedua tangan di atas Kaki jinjit Hentakkan 2 kali Ke kiri 2 kali Nah nanti kalian bisa cari tahu Gerakan bungung jumpa ini Via Youtube ya adik-adik ya Nah ini dilakukan dengan hitungan 4 di kali 8 Lalu gerakan yang kedua atau gerakan B Menghadap serong kanan Kedua jari rapat ditarik ke atas Kaki kanan ke depan Lalu berikutnya Tangan ditarik ke bawah Jadi dari atas ditarik ke bawah Kaki kanan mundur Lalu berikutnya Menghadap serong ke kiri Kedua jari rapat ditarik ke atas Kaki kiri ke depan Bergantian Kanan kiri sebanyak 2 kali Hitungannya 2 di kali 8 Gerakan yang C Menghadap serong kanan Kedua jari rapat ditarik ke atas Kaki kanan ke depan Tangan ditarik ke bawah Kaki kanan mundur Lalu setelah itu menghadap serong ke kiri Sama gerakannya Jari kedua tangan dirapatkan Lalu ditarik ke atas Lalu ke bawah Kaki kiri melangkah ke depan Lalu mundur lagi Bergantian kanan dan kiri Masing-masing sebanyak 2 kali Hitungannya masih sama Yaitu 2 kali 8 Gerakan D Kedua telapak tangan saling berhadapan Dibalik ke kanan ke kiri bergantian Kaki berjalan di tempat sambil diayun Hitungannya 4 kali 8 Lalu gerakan berikutnya Kedua tangan memegang bahu Tangan didorong ke depan Jadi setelah memegang bahu Dorong ke depan Tangan lurus Jari tangan mengarah ke atas Kaki maju bergantian kanan dan kiri Itu hitungannya juga sama 2 kali 8 Nah itu tadi Teknik dasar menari bungu jumpa Adik-adik bisa mencari tahu di Youtube Tentang tari bungu jumpa dari Aceh Nah sekarang disini ada gambar Beberapa bapak-bapak yang berasal dari daerah yang berbeda Yang pertama ada Pak Sami Nah ini berasal dari Maluku Lalu Pak Encep berasal dari Sunda Pak Made berasal dari Bali Pak Udin berasal dari Betawi Dan Pak Nur berasal dari Jawa Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur Tinggal di kampung Babakan Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari Meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka Jadi disini bapak-bapak ini berasal dari suku yang berbeda-beda Untuk kesehariannya mereka memakai bahasa Indonesia Kalau mereka memakai bahasa daerah mereka masing-masing pasti tidak akan mengeti adik-adik Contoh nih Pak Nur berbicara dengan Pak Made memakai bahasa Jawa Maka Pak Made belum memahami, tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pak Nur Maka mereka menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia Mereka mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda sesuai makanan khas daerahnya Nah disini kita akan mengidentifikasi dari Pak Sami, Pak Ence, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur Itu asal daerahnya, bahasanya, makanannya, alat musiknya, pakaian daerahnya, tariannya, dan kebiasaannya Nah Pak Sami tadi berasal dari Maluku Pak Ence berasal dari Sunda Pak Made berasal dari Bali Pak Udin berasal dari Betawi Pak Nur berasal dari Jawa Nah Pak Sami sendiri yang berasal dari Maluku Itu memiliki bahasa Maluku atau bahasa Afuru Lalu makanan khas dari Maluku ini ada Bubur Sagu Ubi dan Sambal Colo-Colo Terus alat musiknya ada Tahuri dan Jukulele Pakaian daerahnya namanya Baju Cele Tariannya ada Tari Lengso nih dari Maluku Lalu kebiasaannya mereka itu murah senyum Lalu kebiasaannya mereka itu murah senyum, suka bercanda, suka bercengkama Itu adalah kebiasaan dari daerah Maluku Lalu Pak Encep yang berasal dari Sunda Sunda itu bahasanya juga bahasa Sunda Makanannya ada Nasi Timbel Ada Dodol Garut Lalu alat musiknya ada Kecapi Pakaian daerahnya ada Kebaya Tariannya ada Tari Jaipong dan Tari Topeng Kebiasaannya hampir sama dengan orang Maluku yaitu Murah senyum, suka bercanda, sopan, bertanggung jawab dan lain sebagainya Untuk Pak Mada yang berasal dari Bali adik-adik Nah bahasa orang Bali itu ya bahasa Bali Makanan khasnya adalah ayam betutu Nah ini ya ayam betutu ini makanan khas dari Bali Alat musiknya ada Ceng-Ceng Bali Ada juga Gamelan Bali Nah Gamelan Bali ini berbeda dengan Gamelan Jawa Pakaian daerahnya adalah Payas Agung Tariannya ada Tari Keca, ada Tari Janger Kebiasaannya adalah disana ada Unik nih adik-adik Ada Ngaben Ngaben itu adalah pembakaran mayat Jadi orang yang sudah meninggal Kalau di Jawa itu kan dikubur ya adik-adik Tetapi kalau di Bali itu dibakar Ya itu, itu ciri khas dari Bali Nah untuk Pak Udin sendiri dari Betawi Itu bahasanya adalah bahasa Betawi Nah sekarang Kak Citra punya tugas buat adik-adik Coba cari tahu makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, kebiasaan Dari Pak Udin yang berasal dari Bali ini Dan kalian juga bisa cari tahu tentang makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian Dan kebiasaan Pak Nur yang dari Jawa Kalian bisa mencari di Google atau di Youtube juga Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda Mereka hidup berdampingan dengan baik Ingin tahu cerita tentang mereka? Yuk kita baca teks berikut ini Siap menghadapi musim hujan Nah disini Pak Nur dan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti Musim hujan hampir tiba Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti Mereka berencana membersihkan selokan Mereka sepakat ketika selokan bersih Warga tidak akan kebanjiran Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat Membersihkan selokan Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah Setelah acara kerja bakti selesai Warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu Mereka senang karena selokan desa sudah bersih Kini mereka siap menghadapi musim hujan Nah dari bacaan ini kita tahu bahwa Walaupun mereka berbeda asal atau daerahnya Mereka bekerja sama Mereka bergotong royong bersama-sama Untuk membersihkan lingkungan mereka Supaya terbebas dari banjir Saat musim hujan nanti Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi adik-adik Nah ya teks bacaan tadi bukan teks percakapan ya Kak Citra salah ketik nih Teks bacaan tadi Yang pertama Apa yang dilakukan warga desa kampung babakan? Ya mereka sedang bekerja bakti Lalu pertanyaan yang kedua Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena mereka sedang mempersiapkan untuk menghadapi musim hujan Supaya tidak kebanjiran Yang ketiga Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Iya adik-adik Bisa dijelaskan? Bisa dong Mereka berasal dari berbagai daerah Tetapi mereka tetap bersatu Mereka tetap bekerja bakti dan bergotong royong Untuk membersihkan lingkungan mereka Jadi itu mengutamakan persatuan dan kesatuan Yang keempat Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga kampung babakan? Apa manfaatnya? Ya manfaatnya mereka bisa bekerja bersama-sama Pekerjaan mereka terasa ringan Pekerjaan mereka cepat selesai Karena ada persatuan dan kesatuan Lalu disitu tercipta kerukunan Yang kelima Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Apa yang akan terjadi adik-adik? Pasti yang terjadi lingkungan mereka kotor Bisa jadi mereka kebanjiran adik-adik Lalu terjadi pertengkaran Tidak ada kerukunan di dalam mereka Itu adalah jawaban dari pertanyaan yang ada Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya Keberagaman di Indonesia Terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain Baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide Nah kita sudah belajar ya di kelas 2, di kelas 3 Bagaimana kita harus menghargai orang Walaupun orang itu pasti berbeda dengan kita Keberagaman yang ada itu adalah ciptaan dari Tuhan Kita harus menghargai keberagaman yang ada Keberagaman tersebut akan memperkaya kita dan memperkaya bangsa Indonesia Nisha tidak boleh membeda-bedakan Tidak boleh mengejek suku bangsa orang lain Atau agama orang lain Tidak boleh adik-adik Karena keberagaman itu adalah ciptaan Tuhan Demikian adik-adik pembahasan kita Untuk materi yang ada di tema 1 Sub tema 1 pembelajaran 2 untuk kelas 4 Semoga video pembelajaran ini membantu kalian saat kalian belajar di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali Sampai jumpa ke video selanjutnya Sampai jumpa ke video selanjutnya Terima kasih.